makanya saya sering di pada orang mau cerai tanya saya saya ini cerai gak istri saya kurang ajar gini gak gak usah tapi bujoklah judas uang di bujoklah keren paling gak kira darah ini jumlah darah ini judas enak lu sabar di darah ini judas sampai darah ini judas enak bujok judas enak itu bujoklah provokator itu jadi kafabiga jasaan anrodhya kalakaaleng sudah ditedir pernah sujud itu sudah keren dulu ulama ala hadhan nampat ulama dulu cara berpikir seperti ini makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waqtari sudah pernah sujud di koran gak pernah ada ayat wasjud soal sujuda siro ingkana kada wakada ingkunta mutayakinan dikobuli sujudi kan enggak ada sujud ya sujud saja enggak usah mikir makbul apa enggak makbul sudah kalau sujud pasti waqtari jadi saya sebenarnya sebagai orang kadang ku di sholat ku ditompok tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan apa arti ini sholat lu itu kan ngeri seorang hamba singuri pening bumi ini Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak di terim itu kan gedek banget biasa jenis kiai yang di partai itu udah tau kalo udah tau kalo mungkin ada yang dikob di umat masa kamu gak ada kerennya jadi nah nanti kalau misalnya ada manhatnya hafib sholat yang yang enggak seperti itu enggak apa-apa mungkin supaya orang enggak takabur enggak fakher sehingga makanya mulai dulu ulama itu ya partainya kalau enggak rojak ya hau nah saya ini yang jelak terang-terangan ikut partai rojak saja apa? partai rojak karena banyak yang sudah di partai hau tapi saya rojak yang bil ilmi yang bil ilmi tadi makanya Sayyidina Umar R.A itu yang namanya sama sujud saya itu punya kitab habis saya pernah tak tunjukin tulisan tangan saya muji-muji sujud Sayyidina Umar ketika ditusuk ditusuk seorang kila itu Majusi Abu Lu'lu'l terkenalnya itu itu Hulamul Mughiroh terkenalnya itu ditusuk dia sohabat beliau sohabat wali jadi nusuk Umar itu kayak apa? nusuk masakom aja dosa besar apalagi nusuk Umar ketika ditusuk dia itu ya punya dendam namanya manusia itu punya dendam maksudnya namanya orang kan manggal sama yang nusuk kalau orang manggal itu inginya kan yang nusuk itu masuk neraka tapi apa kata Umar ngedikan gini tanya pertama yang nusuk saya siapa? orang Majusi orang Majusi Hulamul Mughiroh Alhamdulillah saya itu senang yang nusuk saya orang yang gak pernah sujud sama jendengan jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka saya gak takut orang itu nuntut sama saya tapi kalau dia pernah sujud pernah sholat kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya kemudian dia berargumentasi saya pernah sujud ya Allah kenapa kau masukkan neraka saya gak berani jawab ya Allah sangking gormatnya sama yang namanya sujud jadi ketika makanya dendamnya kesampaian orang Jawa dendam dengan tanda kutip ya tidak makna semestinya jadi mantel mereka yang nusuk tidak menerokok pantas tapi kalau pernah sujud kemudian dia masuk neraka karena saya bisa yuhaju nibiya yaumal kiyam jadi kayak apa sujud? saya aja Nabi itu kalau muji sujud sampai mengatakan wahat tataku nasajatul wahidatu khairan nad dunya wama fiya nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah kenangan terbaik itu apa? di dunia pernah sujud keren aja kalau orang yang bodoh harus bayar sehari kalau orang suan kiyai harus tahu gak apa-apa harus jajan nah tapi kadang saytan ini masuk tadi apa artinya sujud gak mesti ditompok apa artinya suan khabib ngaturir akhirnya ada ketakutan nah kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama mafaidatus sujud wah itu sudah buruk sekali wenghamba kok tanya mafaidatus sujud ini pentingnya matab-matab saat ini jadi saya ngaji agak-agak uraan dan amdan kalau ini wata sudah bukan-bukan jadi uraan itu ada dua ada yang amdan bismil ilm ilmunya banyak terus milih manhad insya Allah saya apartai itu ada yang uraan bakat ada ya ada apa banyak nah sebetulnya khauf juga begitu ada khauf itu karena ilm ada khabib alim alamah atau kiyai alim alamah dia tahu masyarakat kalau mengikuti gusbak jadi fakir kurang tawaduk terus dia milih partai khauf nah yang buruk itu ada kiyai yang milih khauf dari awalnya sati cilik jenisnya jadi sebenarnya dia tidak cukup ilmunya ngerangkan khauf cuma jenisnya bisa hati cilik dikunci ada hantu putih jadi ya sama yang bawa rojak bisa bawaan dablek yang bawa khauf bisa saja bawaan hati cilik nah kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm yang bawa khauf juga bismil ilm bawaan dablek ada yang hati cilik tapi bawaan ada yang hati cilik dablek ada yang hati cilik tapi bawaan khauf jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan hati hati cilik nah kita inginnya tidak kalau rojak ya bismil ilm kayak fulhassan asyadili kalau yang kampanye khauf kayak saya tahu bawaan apa sehingga kita ini kul inni ala bayinati mir rabbi semua itu berdasar ilmu yang jelas wila wila makanya semua nabi memaklumatkan apa kul inni ala bayinatim mir rabbi jadi semua ilmu syaratnya apa bayinah bayinah itu kebenaran ilmiah yang jelas wila wila makanya itu yang disebut Allah s.w.t mensifati kekasihnya yaitu nabi Muhammad s.w.t lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki namun fakkina hatta taktiyahumul bayinah rasulum minallah yatslu suhufamu ta ini kanji nabi saking cerdasih menandai orang islam orang musyrik orang kafir ngerti logika yang dibangun nabi saja kuat infikak dari kemusyrikanya makanya disebut munfakin orang-orang musyrik orang-orang kafir tidak munfakin tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta taktiyahumul bayinah itu siapa rasulum minallah yatslu suhufamu ta masyur itu debatnya nabi dengan orang-orang musyrik musyrik mereka bilang ya Muhammad kita ini urusannya banyak kasusnya banyak lalu anda mengajarkan ke Tuhan satu masa urusan banyak cukup Tuhan satu itu tidak fair Muhammad ajak alal alihata illah wahidah innahat ala syai'un ojak urusan kita banyak masyakil kita banyak muskilah kita banyak kalau Tuhannya satu tidak cukup Muhammad nabi dengan santainya memberi penjelasan ya sudah gini saja kalau kamu jadi budak atau pembantu majikan kamu banyak semuanya merintahkan kamu semuanya bikin aturan untuk kamu kamu suka nggak ya nggak suka Muhammad kalau majikan kita banyak repot ya sudah Tuhan kamu itu majikan kamu kalau banyak perintahnya beda-beda kamu pusing ya sudah mat Tuhannya satu aja mat karena nabi bayinah orang itu bisa dibalik-balik pikirannya makanya disebut Alhamdulillah jadi nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa jadi segampang itu nabi memberi apa argumen argumentasi karena beliau adalah Al-Khujatul Balikun jadi nabi itu nggak pernah kelak pernah nabi debat sama orang Yahudi Muhammad selamat saya ini turunan ibrahim kita ini Israel ya kita tahu Israel adalah turunan nabi Israel nama lain dari Yaakob Yaakob bin Isaac bin Ibrahim padahal Yaakob ini punya anak namanya Yahuda makanya Yahuda bin Yaakob bin Isaac bin kita ini yang mirip ibrahim bukan kamu tapi orang Yahudi itu nggak hafal nasabnya sehingga mereka bilang kita ini sangking baiknya Ibrahim saja pengikut kita terus digocok dengan nabi Ibrahim itu buyute Yahuda makanya digodok ha antum ha ula iha jatum fi malakum bi ilm falimatu ha juna fi malai salakum bi ilm kita ada debat sudah ilmiah kenapa kamu menjadi tidak ilmiah kenapa Muhammad Allah nurunkan wama unzlatit taura tuwal incilu illa mimba'di hafala tak kilun artinya gini kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudia itu sama dengan saya berkali-kali Podokaru sama yang misalnya ngerti kan Mbak Zuber itu pengagumnya Gusroji misalnya padahal Gusroji bin Ubab bin Maimun bin Zuber misalnya Gusroji bin Gyehji Ubab bin Gyehji Maimun bin Gyehji Zuber nah Ibrahim itu kan Yahuda bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi itu kan kebalik kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh kan Habib Hasan rohnya ini gimana ini sih mbahnya kok dianggap nah sehingga tersanggung Yahudi ketika Nabi berdebat beda dengan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya kenapa kamu yakin agama Tauhid Milata Abi karena ini agama nenek moyang saya Milata Abi Ibrahim jadi jelas akhirnya orang Yahudi ngerti ya kan sama dengan mengatakan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani kan aneh aneh gak kalimat itu Mbah Asim Asari itu pengagum Gusroji gak lucu itu jadi Nabi itu orang yang bayina bayina itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa infikab bisa munfakin tercerabut dari akar ke kafir Nabi itu mudah sekali merubah logika makanya di Quran sering ada kata aroaita aroaitum karena memang tadi nah saya mohon apapun pilihan anda rojak kayak Abul Hasan Asadili tadi ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak solatnya diterima apa enggak beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud saya tahu sujud itu keren sama membayangkan betapa malunya kita kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah kalau pari bahasa kalau mengubah warga itu berlaku 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 tapi ada yang berlaku 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 sama seperti di guru seorang perempuan berlaku salam template berlaku kira-kira seperti meskipun salam template itu itu penting itu penting misalnya salam template saya saya ketemu di dunia suwake itu itu bukan nilainya betapa malunya kita saya dulu mau disarang andaikan tidak pernah khidmat sama dia malu tenang sebagai apa? santri makanya Syedina Umar ketika beliau dibunuh orang itu pertanyaan pertama dia pernah sujud tidak pernah andaikan dia pernah sujud maka saya tidak berani masukkan dia masuk neraka takutnya dia protes sama Allah ya Allah saya pernah sujud kenapa harus di neraka atau Umar ditanya Allah gini Umar saya tahu nyembah aku kemudian dia di neraka kayak apa jadi makanya Umar ketika wafat Alhamdulillah Al-Ladzi lamyaj al-manyyati biyati rojulin lamyaj judla kasajid jadi saya mohon sekali jadi majlis ini sebab majlis Mubarak caranya tawkhidnya dibenarin apa tawkhidnya dibenarin jadi Allah itu adhaka wa'afka Allah itu Allah itu arrozak sehingga Menteri Ekonomi kalau salah rumusillah orang tetap makan kalau Allah itu arrozak kalau negara dikelola keliru orang tetap makan orang Allah itu arrozak kiai yang ada masalah tapi tetap agama ini jahat andaikan syaratnya agama ini kiai ini bener wah ya repot kok bisa bang masakom bener terus tapi agama ini berkali-kali coba di tv itu banyak ada ustad ada kasus apa ada kiai kadang ada masalah hukum agama ini jatuh tidak tidak masalah padahal di tv itu sudah dinasionalkan kan ada kiai terlibat kasus hukum atau ustad tertangkap karena melakukan apa tapi tidak menyebabkan karena agama ini disifat Allah wabiri ayat Allah sama negara mana-mana kadang manajemen ekonominya tidak jelas tapi masyarakat yang makan karena Allah arrozak sama aku kancaran masakom mengeluh tapi Allah adhaka padahal orang nonton ngeblas tapi karena Allah itu adhaka adhaka nah kita dengan istri yang kita cintai dengan keluarga kadang nangis karena Allah itu dat yang bisa memberi adhaka wa anna huwa adhaka wa adhaka wa adhaka terus wa anna huwa amata wa ahya kita tidak ingin mati wah ya mati ya mati saja karena kita ob adhaka nah hidayah itu seperti itu Allah al-hadi apa Allah itu kayak apa korea negara ateis tidak kebayang disana ada ngaji akidatul awam mabadi fikir ateis sekarang banyak saya itu kalau beli akidatul awam kerdusan tidak kira bukan korea sebelum saya ke korea karena sebagian santri saya di Jogja disana ada ngaji akidatul awam ngaji tokrip bahkan saya disana dilakukan satu nafid dunia kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah karena Allah itu al-hadi orang Indonesia dikira anda seneng duit barengnya seneng duit mau apa korea setelah di korea terseksa karena tidak ada tempat sujid akhirnya urunan segampang itu kalau Allah mengendam itu tidak dibenem tidak dibenem karena Allah al-hadi jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu Allah tetap alfa ilul muhtar apa alfa ilul muhtar sehingga Allah mensifati dirinya adhaka wa kalau kamu bentung kayak apa orang ngaji saya tetap Allah yang memberikan guyu kamu itu andaikan sesuai status kamu orang yang ngaji utang akeh jatuh tempuh bucura percaya gede-gede kayak paham sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafa'atu Rasulullah SAW itu cara berpikir harus kita balik misalnya begini wong islam nakali ngono penggawaiannya maksiat kok di syafa'ati ganjing Nabi kurang penggawaian caranya berpikir jangan gitu kalau gitu kemari mangel wong nakali ngono kok untuk syafa'ati ganjing tapi cara berpikir begini syafa'atu Rasulullah itu wasi'ah luas sekali syafa'atu Rasulullah tidak terbatas syafa'atu Rasulullah itu lebih sekti ketimbang dosanya umatnya semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu Allahumma misalnya maghfirotuka ausa'u minzunubina yang misalnya yang pakai mutakalim Allahumma maghfirotuka ausa'u minzunubi wa rahmatuka arja intimin amali jadi jangan kitanya dulu kalau kitanya dulu kan nyifati kita doa banyak itu sama nggak usah ngaku sudah tahu semua tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfirotuka ausa'u minzunubi wa rahmatuka arja intimin sehingga dari nyifati maghfirotullah yang wasi'ah yang tidak terbatas kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat am sama syafa'atu Rasulullah itu ghayru munhasirah syafa'atu Rasulullah itu wasi'ah sehingga salah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummas itu bukan menyangkut melegalkan kabiroh bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dua sahbes besar karena nanti dapat syafa'atnya Rasul cara berpikir jangan gitu nanti kamu mentas cek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafa'ati rasulin itu jangan gitu cara berpikir dibalik syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u sangat lu sehingga sangking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah rizkinya Allah ya wasi'ah sampai orang yang anggur ya bisa makan begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah sampai orang yang sumpah hutangnya akeh ya bisa kuyuh tapi kalau dibalik misalnya saya diprotes kiyai saya pernah juga diprotes kusumat hutangnya akeh padahal mereka maksiatnya akeh hutangnya akeh gini-gini karena kamu menyifati orangnya kalau menyifati orangnya sampai kuyuh haram hutang jatuh tempo sampai gak mikir dosa dosa jadi kiyai muridnya goblok kalau kiyai ini kurang tahajut ya dosa jadi kiyai muridnya goblok tenang sementing untuk soanan itu amatir Mestinya cara berpikir dibalik rahmatullah wasi'ah riskuhu ya wasi'ah fadluhu wasi'ah sampai wong sumpek wahi sogu yu sehingga kita ini sudah obyek kita ini tidak subyek di alam raya ini kita tidak subyek tapi apa obyek makanya saya berkali-kali mengatakan buk kaya apa sumpeknya kita tetap wong yisogu yu karena apa Allah mensifati dirinya wa anna huwa adhaka wa abka Allah itu adhaka that yang memberi orang yisogu yu wa abka alandat yang maring wong yisogu nangis karena sifatnya Allah ta'ala pasti nafidha sifatnya Allah ta'ala pasti terjadi dan kita obyek makanya wong sumpek hutangnya akeh bujura percaya tonggura percaya wong yu bubantar-bantar karena Allah ku adhaka dat yang maringi guyu wa abka sudah presiden sudah gubernur sudah menteri kalau Allah kepingin nangis nangis coba ngeluhnya apa kalau misalnya seorang mantan presiden atau mantar gubernur kadang anaknya calonan rtw menang ngeluhnya apa orang alim misalnya alim alamah susah susah kaya raya anaknya jadi pasen susah Allah punya cara untuk abegah untuk bikin orang nangis nah karena kita ini obyek pasti sesumpuk apapun orang yang bisa tertawa yang bisa nangis makanya banyak ulama yang gak terlalu serius mikir agama ini bukan karena anda pelek karena Allah mensifat dirinya al-hadi yang memberi petun kita gak ditunggu ini kanjik nabi gak ditunggu ini wali songong gak ditunggu ini para alawin yang dulu gak ditunggu ini Habib-habib yang kaya Syed Abdul Al-Haddad tapi karena Allah itu al-hadi yang memberi petun dan sifatnya Allah ta'ala la bida wa ayat entakuna nafidah sifatnya Allah pasti nafidah Amerika kaya apa liberalnya sekarang trendnya juga banyak yang masuk Islam kampung-kampung pedalaman gak ada keyinya cukup mudin kadang membawa agama itu orang yang kesitu mau nyari kayu orang yang di pedalaman Kalimantan Sulawesi itu pertama itu nyari kayu tapi bawaan hidayat lama-lama bikin saya pernah di Korea kesana orang nyari uang niatnya juga nyari uang tapi akhirnya terseksa kalau enggak bikin karena apa karena Allah itu al-hadi yang memberi petun maka kamu gak usah khawatir agama ini pas di jalan karena Allah al-hadi sama kalau kamu umat wadah-wadah ini aku amal yang harus ditempat tidak ditempat kemudian mulai ngaji tenang tenang santai bahkan kadang bilang gini Pak Yai tadi gak bener masa ngecap orang melebuh rokok kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya kayaknya kayaknya tahu pintunya karena orang itu punya cara punya cara ya betul orang bedui itu kalau ngaji sama nabi itu lebih unik timbang yang soleh timbang yang pintar sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui karena cara berpikir itu aneh kalau orang soleh orang waras kan berpikirnya ada aneh standar jadi orang bedui itu aneh pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat wah dasarnya kiamat kayak semua orang diam nangis semua orang bedui gak lebih cerdas ini nabi itu aneh cerita kiamat kalau gak ada tanggalnya gimana orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu bumi dihancurkan usb pantas sudah nangis dewe-dwe orang yang nangis pabrik banyu macam-macam ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir mikir dewe-dwe tapi ini gak orang bedui cara berpikir itu gak malah ya Rasulullah matas haa enggak itu cerita kiamat tapi gak jelas tanggalnya kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya jadi unik jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh kaget karena gak kepikiran nabi aradu anhu aradu itu mengabdikan banyak sahabat yang menganalisis lam yasma nabi memang gak dengar sehingga mengabdikan ada yang analisis lagi sami awa karih sebenernya nabi dengar tapi gak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya tapi si arobini cerdas masuk akal kan misalnya mau pilihan presiden orang mesti tanya kapan kan ya kan mau ganti presiden atau ganti bupati ketakannya orang kan kapan kayak masakom jadi walinda pertanyaannya kan kapan kalau jatuhnya kan sudah ya sehingga tanya mata sa'ah ya rasulullah lama-lama nabi diangin-angin bener juga orang ini saya cerita kiamat kok gak jelas kapan ya ini yang nabi menjawab tapi karena nabi orang-orang yang sangat pintar tanya balik ma'a tadalah hal lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan saya tanya balik ya persiapan kamu apa jawabannya santai saja ma'a tadulaha kabirah sholatin wala siyamin wala kini ukhib buka ya rasulullah saya gak menyediakan papa sholat saya biasa saja maksudnya standar ya kira-kira lima waktu pas ya jenis saya lah kira-kira-kira wala kabirah siyamin dan saya puasa ya standar saja pas wala kini ukhib buka ya rasulullah tetapi saya mencintai engkau ya rasulullah jawabannya nabi apa almar'u ma'aman ahabba sebagian rata anta ma'aman ahabba jadi hadis itu populer itu barokahnya wong di sohbet andaikan dia punya etika maka swan dulu tanya empat mata itu jadi hadis ahadi nanti barokahnya dia selonong di depan umum jaman nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang gak baik maksudnya suul adeg tanya gitu kan suul tapi itu barokah akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sohbet yang mendengarkan khutbahnya rasulullah tapi kalau hadis itu satu-satu itu kan khutsoni bidhalika rasulullah khutsoni bidhalika rasulullah khutsoni bidhalika rasulullah itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh dibawah hadis mutawatir jadi barokahnya orang suul adeg itu ya ada karena Allah yang mendesain ini akhirnya kata sohabat kata Anas bin Malik mereka itu mangkelnya bukan main sama Arofi tadi karena tanya gak sopan sama rasulullah tapi setelah nabi jawab mereka tidak pernah senang dengan hadisnya nabi sesenang riwayat almar'u ma'aman ahab barokahnya Arofi bedwi makanya saya bagi kiai ini bedwi saya tak perdahankan ilah yomil kiamak karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? bedwi barokahi suul adeg tadi jadi mohon ini supaya majlis ini kan majlis il itorti rasulullah coba terlatihlah mengatakan Allah itu subyek Allah itu alfa ilul muhtar Allah itu alfa ilul muhtar Allah itu yang menentukan alam dan Allah mensifati dirinya wa anna hu wa adhaka wa abka Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis mau kaya apa kamu neror umat wah mal gak mesti diterima gini gini ternyata ini majlis nangis ya mulai iya 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 daripada apa ya agak-agak merodok orang yang dohirnya beda dengan batinnya gak perlu gak perlu di statuskan seperti itu ya sudah biasa jadi nah imam besar dalam madhati ini namanya Abul Hasan apa Asyadili Abul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini Beb Beb saya ini susah sholat saya gak mesti diterima Allah gini gini marah gak usah kafa giga jaza an an rodya kalaka ahlen sudah kamu ditegdir pernah sujud itu sudah keren saya itu andakan dapat kabar dari malaikat bahak sholat kamu gak diterima saya gak susah bukan karena sombong pernah ditegdir sholat sujud ini Allah itu keren kaya apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi gak pernah sujud makanya terapul Hasan Asyadili gak usah mikir sholat kamu ditompok taruh gak usah mikir ditegdir tau sujud itu hebat kafa giga kafa giga jaza an an rodya kalaka ahlen cukup kamu mendapat balasan dari Allah kamu pernah ditegdir sujud gak perlu ngaji alim ala amas gue sowi ngalor hidul jalala ini keren paling gak malaikat pernah melihat kamu gue gak otak kitab kuudi gak penting pahamu karena israbakat pahamu jadi Abdul Hasan Asyadili adalah orang yang dan itu al-hasani dan itu al-hasani makanya macam-macam kita yang al-husani sudah kita punya fakih mukut dan punya banyak di al-hasani yang paling populer diantaranya adalah Abdul Hasan Asyadili beliau itu kalau menghentikan sesuatu itu positif terus termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya di Trimanda kata beliau gue yang support ditegdir tau sujud saya itu sebetulnya kadang-kadang yang miris sholat ku tompo taura tapi saya sangat sadili sangat-sangat sadili saya gak pernah berdoa Ya Allah ibadah kami jendangan Trimanda karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditomporah akhirnya keterusan gitu akhirnya ngenes masa orang pernah sujud ngenes lama-lama gini setan masuk apa artinya salah sujud ternyata gak diterima lu wongkawu lu kok iskal tentang pernah sujud itu kan ibarat gini kamu ngasih uang sama orang tua kamu misalnya ngasih misalnya habib sholat ngasih uang habib ali terus apa artinya tak kasih kemudian beliau tidak terima kasih itu kan lucu terima kasih tidak terima kasih seorang anak ngasih orang tua itu kereh makanya saya bangga dengan habib sholat ketika beliau mengumrohkan habib ali sudah mendaftarkan haji habib ali gak usah mikir diterima apa enggak terus keren itu sudah perilaku yang keren yang hebat tapi ngerti kalau pesen karena habib sholat mulai kecil sama saya sama-sama ngaji di bahamun orientasi terbaik sangking sunnah nabawiyah ini aku keberlangsungan terus kalau sering belajar dengan kitab-kitab samawi kitab-kitab yang diriwayatakan beberapa ulama ahli kitab yang pun disakan kalian ashabu rasulillah s.a.w. ini kurian nabi ibrahim ini pertama jadi salilur rahman kekasih Allah salilur rahman ini pergi piambak ini tersiksa tersiksa protes terus kadang yang saya ini kudu protes tapi protes buat ngedah demo protes itu tidak harus demo protes ya Allah dunia ini tidak fair engkau yang Tuhan engkau zat yang begitu penting engkau zat yang menciptakan langit dan bumi engkau zat yang memberi riski yang bikin air bikin oksigen semua kebutuhan manusia kemudian mereka tidak kenal engkau ini tidak fair jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat ngumpat ini tidak fair dunia ini engkau yang begitu penting mencipta langit bumi engkau begitu penting yang menciptakan air menciptakan kebutuhan manusia ya kemudian mereka enggak kenal engkau ini enggak fair ini enggak bener jadi sering marah karena sampe enggak bisa membayangkan kan apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai terus nang deso enggak dikenali statusnya diudang leh apa yang di leh terus gak keren belas karena ya sama kan misalnya habib soleh ala tos muridnya Syed Umar penyambamun terus nang deso diudang apa yang di leh itu kan terus gak keren belas awal dari keren tetap dikenal nah kemudian orang itu gak kenal Allah makanya terus beliau sujud berkali-kali ya Allah sama siapa munajatnya beliau inna hu layah zunu ni Allah arah ahad dan fil ardi ya budu kau khairi jadi coro kiai seorang namanya ini inna hu saat menyekelakuan ni layah zunu yakti ini nyusano ini yang ingsun nyusano banget karena pakai lam taukit inna hu saat menyekelakuan ni layah zunu yakti ini nyusano banget ini yang ingsun ya Allah sungguh saya sangat susah karena engkau zat yang begitu penting kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya sampe ngenes gak? misalnya ada orang melihat saya itu marhafid kemudian gak tahu kalau beliau orang alim sampe sebagai muridnya ngenes gak? ngenes kan? ada orang memperlakukan bahamun tidak tahu kalau beliau seorang alim alam kita sebagai sampe ngenes gak? ngenes nah ini Allah yang Tuhan kemudian orang gak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan bahkan nyebut saja gak mau itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim kalau kita-kita kan tersiksa kalau kita berhati-hati rapayu rabi yang harus payu rabi yang harus payu rabi yang harus payu rabi yang harus payu seperti itu macam-macam kesulangan itu dati wali itu sudah berat karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri orang yang susah proposal yang ragu apa-apa macam-apa artinya Nabi Ibrahim itu seorang yang benar-benar khalil rohman beliau tersiksa ini karena dunia gak fair masa Allah yang begitu penting kemudian mereka gak tahu maka awal dari nubuah itu apa? menawukan al-iqlan mempermaklumatkan Allah di alam rayai makanya gak ada Nabi kecuali memaklumatkan diri saya dulu awal-awal Habib Sallam saya bilang orang alim harus ngaku kalau alim Habib juga harus ngaku kalau Habib yang orang miskin gak usah ngaku sudah konangan karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Kiro pertama apa? saya ingin kiro-kiro memaklumatkan saya di bahasa jumpa pers tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Kiro apa? memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi sehingga dikumpulkan semua terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi karena gak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam harus di ngertikan kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh gak boleh orang Soleh menyembunyikan diri karena nanti kalau orang-orang Soleh menyembunyikan diri adalah sesuatu yang gak benar coba misalnya gini ya orang bisa terhibur lewat dangdutan terhibur lewat maksiat sementara orang gak bisa terhibur lewat Tawal al-Badru al-ena dan sebagainya maka orang-orang Soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah memaklumatkan Rasulullah memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima karena awal dari orang menerima itu tahu dulu nah ini tahu saja enggak makanya Nabi Ibrahim susah ya Allah engkau that yang begitu penting kemudian gak diketahui ini apa-apaan gak fact terakhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Salil Rahman untuk menawukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu nah sebelum itu beliau dihibur diterbangkan ke langit ke alam malakut kamu susah ya kenapa susah karena that sepenting engkau kemudian gak ada yang menyembah setidak ke alam malakut ditunjukkan sekian juta malekat sekian ribu malekat semuanya membaca tasbeh takbir ibrahim semenang oh ternyata yang seneng jeneng kan banyak lu coba kalau kita punya kiai gak Mbah Moon semakin yang seneng banyak kan semakin kita sen seneng kalau gak ada yang tahu kan kita tersiks makanya ini penting sekali jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya saya diingertikan dimaklumatkan saya ini orang yang sumul sumul itu menutup diri betul kecuali bang ngaji saya kalau ngaji terbuka sampai saya gak tahu apa ada yang streaming apa yang direkam saya gak tahu pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji dan saya pede karena dulu ngaji saya benar tanya Mas Akome sebetulnya kalau sama mau mau mulang terbuka bagus potensinya dua konangan alimnya atau konangan ya resiko terbuka kan itu Pak konangan alimnya nah daripada potensi yang kedua terus gak mau ngajar fumul sarati waliku fumul fumul itu gak menampakkan memangnya mau menampakkan apa kalau gak bisa apa-apa kan jadi saya gak tahu itu fumul apa bagian dari pengamanan dirir apa Mas? apa? eh jagai Mas jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan aku maknanya yang ketiga yang ketiga awal adin solifin ya Tullah jadi walad ini maknanya anak anak ini sakit anak nasab jadi Habib Umar bin Nisbet Habib Soleh Habib Soleh bin Nisbet Habib Ali namanya anak nasab lalu yang paling penting dari status anak ini soleh soleh ini status perilaku soleh ini status engkang soleh soleh ini maknanya engkang layak yaitulah nembi wantan sifat kedua engkang dongak terus pertama ini sementing soleh dikata sani kinu tiang mendoakan orang tuanya tapi buat nanti status soleh ini rapati mandi jadi ini yang perlu diperhatikan jadi status soleh itu kita dapatkan dulu baru yaitulah sekarang sudah menculot anaknya sudah rapati soleh terus ngandung jadi ini rapati mandi ini Habib Ali ini anaknya dijenak soleh soleh ini nama merger soleh kamil jadi jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu makanya kenapa saya milih manhat tentu Habib soleh tidak harus niru saya karena antara orang alim tidak boleh saling mengikuti tapi juga seterusnya tidak boleh saling ganggu saya itu ngaji dimana-mana itu guyon karena Bapak saya suka guyon Mbak Moon suka guyon alasannya Bapak dulu sederhana orang sudah nyari hiburan dengan maksiat sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial membawa keceriaan hati karena Allah menghentikan Orang itu harus senang dengan kebaikan orang happy dengan happy dengan manakibul akhyar dengan karena orang disana sudah senangnya itu kalau ada maksiat nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga ada muridnya salah duduk marah salah posisi meja marah lalu orang-orang kan mikirnya kan daripada ngaji dimarahin terus mendingan tidak makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh dulu belum ditemukan Fekih tapi orang ini sudah berani mufarokoh jadi ini termasuk mujtahid sebelum sebelum tahu fatul mu'en tahu mufarokoh jadi sudah luar biasa karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah ada pintar sendiri dia mufarokoh ketika dia mufarokoh komentarnya mu'ad dia munafek sholat belum selesai kamu mufarokoh singkat cerita mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah tapi apa kata Rasulullah yang Rasulullah itu yang bela malah bela yang yang penggembala tadi afatta nun antaya mu'ad kamu itu tukang fitnah agama ini kalau kamu model begitu itu orang lari bashiru wala tunafhiru yashhiru wala tuasin padahal ini membaca Qur'an panjang harusnya akan ibadah tapi karena ini menjadi problem sosial orang menjadi tidak nyaman jamaah itu sudah disalahkan nabi karena tadi kalau agama ini jadi problem maka masalah besar makanya sifat dasar Rasulullah biayanya murah makanya saya ngaji dimana-mana ya suka seperti ini mejanya nggak jelas pengunjungnya pengunjungnya juga agak jelas semakin kacau semakin baik kira-kira kan nah ini pengunjungnya juga seperti ini nanti sampaian yang beda itu jadi tak priha tak priha juga jelek saya ini ini namanya aqo maddin kalau rifa mentarokah fakot jadi pilihnya kalau nggak aqo maddin ya ada maddin jadi kenapa banyak kiai yang ceria karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa to'at itu ceria karena orang itu mesti mencari kebahagiaan sebab itu para nabi itu mengajarkan agama ini dengan cara yang bahagia misalnya nabi tidak menghentikan begini mengkola la ilaih la terus sholat sholatnya benar kuasa kuasanya benar belajar belajarnya benar jadi kiai ngiainya benar wah itu kalau itu panjang sekali banyak yang nggak masuk surga sementara kubu yang lain kampanye bersedah tenang bersama bapaknya di surga lah kita kampanyenya konsolat mesti ditompok kawasai mesti ditompok kawasai mesti ditompok ikhlas ikhlas berarti makanan ini akan akan membuka warga akhirnya orang akan mikir sholat tetap rasu warga apa yang tetap rasu warga mendingan rasu sholat jadi kia ini kan bersaing sama kampanye aku sebelah gitu makanya saya milih manhal soya Islam apa tapi bukan berarti saya menyebelekan aturan-aturan dalam sholat tidak karena yang kampanye itu sudah banyak biasanya kiai-kiai singkereng sekuampanya tentang singkereng-kereng itu saya manfaatkan ya sudah itu bagian jenengan jadi orang itu harus mikir agama Kristen itu diterima di Eropa dimana-mana diantara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga seorang bukaya apa faseknya tetap kalau mati bersama kita nggak sudah kiai sudah mulang terus masih didoain semoga amal baiknya diterima amal buruknya masih ngeper dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya ya Allah ampuni Gusbah ampuni ini kan kenyak orang maksudnya maksudnya bukan makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Mbah Habib dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit saya bilang saya saja yang jadi mayitnya nggak siap kok bisa doanya itu doa ngeper masa sama gurunya bilang gini Allahuma inkana muksinan fazid fi ishani wa inkana musian masa gurunya ditaklek jadi dia nggak yakin betul kalau gurunya muksin masih ditaklek jika guru saya baik maka gini ya Allah jika guru saya buruk maka gini saya itu nggak pernah doain bahamun gitu tanggap nggak sopan jadi kalau saya berdoa ya Allah jenengan izzihi apa ya jenengan bales lah izzihi anna'anil muslimina khiran kasirah wa antal khufuru rahim wa antal khufuru rahim wa antal gitu saya nggak nggak tegom ini wa ingkana musian ya jadi kayak nggak sopan ya lo kalau akam yang mati sabi lagi abalik wala ingkana musia malada terusannya wawakadalik hahaha jadi makanya mereka kan sering pakai dalil andai kan tradisi itu benar maka yang paling pertama melakukan itu sohaben selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar maka pertama yang melakukan mereka itu melakukan itu sohaben ya nggak mungkin sohaben masa bilang ke nabi ingkana ingkana bisa kafir berat kan masa kesalahiannya lu andai kan sabi lakotir wafat di mana ini ngomongin beduk saya nggak akan berdoa seperti itu oh bisa marah sabi lakotir jenengnya masa kesalahian beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan jadi orang itu harus mikir jadi saya saya dengan bukan berarti terus berarti Gus Bak Bita menciptakan doa baru ini bukan urusan menciptakan punya sopan sepontan seperti itu ini bukan urusan modifikasi doa anda tidak makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu langsung Assalamualaikum ya Rasul Allah Assalamualaikum ya Abba Bakrin Assalamualaikum ya Umar nggak mungkin kita mengatakan Ya Abba Bakrin Ya Allah ingkana hahaha hahaha kacau masa Abu Bakar di ingkana kalau dia bukan kalau beliau Ashabu Rasulillah pasti orang sayyat-sayyat itu guriyatu Rasulillah pasti al-tahirin al-mutahirin guru-guru kita ini guru-guru kita kalau terpaksa doa waingkana musyian anggap saja hafalnya hanya itu tapi jangan dijiwai apa jangan apa dijiwai kalau ditanya loh ke sini orang soleh kok doanya waingkana musyian itu kan guru jenengan hafal ku ikut hahaha tapi nggak usah dimaknani karena sekali dimaknani nanti kan jadi ini urusan etika urusan rasa saya teruskan karena jadi saya mohon sekali apa-apa itu ada aturannya ada aturannya ya tentu kita ikut masal saja semua selain nabi selain para wali kita nggak apa-apa doa waingkana musyian wingkana musyian tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musyian itu sorojo hanya rapalan rapalan itu ya sudah ngomong saja tapi nggak usah apa nggak usah dijiwai ya yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah bukan status mayitnya tapi sifat ghafurnya karena kata musyik itu kan nggak nyaman makanya nabi itu hebatnya nabi ya tentu karena bentukan Allah s.w.t adabani robbi fa'asana ta'jibu itu kalau nyifati tentang keburukan orang mu'min itu diikutkan sifat ghafurnya Allah jadi misalnya gini kalimatnya liyukaffirawahu anhum aswa'allaihi aminu atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum say'ati jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu sangking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang jadi nyifati Allah dulu Allah sangking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik karena orang-orang baik juga manusia Ustadz juga tapi lebih kenyifati ke Allahnya kalau kita kan enggak lebih tertarik nyifati mayutnya sehingga kita di hati itu ah mayut dikira tak jalanus pura tuntas kayak gitu jadi kalau di Koran enggak seperti itu jadi kita lebih mensifati Allah itu khufur afuung karim makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan begini Allahumma inna ka'afuung karim tuhibbul afa baru bakas fa'fu jadi ada aturannya meskipun ilmu ini agak jelimet tapi bagi ahlinya ini ma'ruf kalau zaman enggak faham berarti enggak ahlinya jadi ilmu ini agak jelimet tapi ma'ruf